Oleh karena itu, ketika terjadi perzinaan semacam ini, kok sampai muncul anak? Maka anak itu dinisbahkan, dinasabkan kepada suami yang sah dari wanita ini. Ustadz, ini belakangan itu di media, kalau kita lihat, marah sekali berita tentang selingkuh, Ustadz. Bisa laki, bisa perempuan, bisa suami, bisa istri. Sebenarnya, Ustadz, kalau menurut Ustadz gitu ya, apa yang menyebabkan orang selingkuh, Ustadz? Laki-laki selingkuh, perempuan selingkuh, apa sebenarnya penyebabnya yang kita berharap kalau kita tahu sebab ini, nanti kita bisa antisipasi dalam hal minimal mencegah di keluarga, atau minimal mengurangi fenomena selingkuh yang ada di masyarakat, agar orang-orang itu bisa antisipasi, bisa waspada, oh ini bahaya loh, oh ini kalau bisa jangan dilakukan nanti, endingnya mengantarkan pada perselingkuhan itu. Kira-kira apa sebabnya? Alhamdulillah wassalat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ditanya tentang sebab, kenapa terjadi marak perselingkuhan? Atau mungkin dengan yang lebih lebar ya, kenapa marak terjadi perzinaan? Baik orangnya punya pasangan sebelumnya, atau tidak punya pasangan. Kita bisa tegaskan bahwa sebabnya, yang pertama adalah karena kurangnya pendidikan tentang masalah menjaga kehormatan. Kita tahu bahwa pengaruh ajaran liberal itu sangat merata di masyarakat, terutama sasarannya adalah para remaja. Mereka diberi prinsip bahwa laki dan perempuan itu sama, kemudian pergaulannya harus dibuat sama, aktivitasnya harus dibuat sama. Dengan sebab ini, maka para perempuan, para wanita, terutama para remaja, mereka merasa, saya juga harus bergaul dengan lawan jenis, sampai pada titik tanpa batas. Ketika bergaul dengan lawan jenis tanpa batas, mereka sudah tidak bisa lagi membedakan, ini aktivitas lelaki, ini aktivitas perempuan, ini tempat lelaki, ini tempat perempuan, hingga keberadaan interaksi ini membuat mereka hilang rasa kehormatan itu, rasa untuk menjaga kehormatan itu. Maka dengan sebab inilah, mereka kemudian bebas untuk melakukan hubungan apapun dengan lawan jenis. Dan kita bisa lihat salah satu indikatornya, dengan keberadaan salah satu peraturan yang membolehkan atau memberikan penekanan agar para pelajar diberi kebebasan untuk menggunakan alat kontrasepsi, bahkan dilayani. Ini contoh nyata bahwa pengaruh liberalisme yang mengajarkan kebebasan lawan jenis itu sangat besar. Sehingga mereka kehilangan pendidikan untuk menjaga kehormatan. Dulu, di masa silam, kita diajarkan bahwa lelaki dan perempuan itu berbeda. Lelaki punya kawasan sendiri, perempuan punya kawasan sendiri. Sehingga interaksi mereka dibatasi. Dan mereka diajarkan, masing-masing harus bisa menjaga kehormatan. Lelaki harus bisa menjaga kehormatan, perempuan harus bisa menjaga kehormatan. Dalam posisi inilah, interaksi karena dibatasi, potensi terjadinya zina itu turun. Termasuk juga potensi terjadinya perselingkuhan. Ini yang pertama. Sebab yang kedua adalah, agama tidak boleh dilibatkan dalam interaksi lawan jenis. Sehingga seolah-olah ketika agama berbicara, bahwa wanita harus seperti ini, lelaki harus seperti ini, wanita harus menjaga aurot. Dimana dia tidak boleh untuk membuka aurot. Harus memakai jilbab yang syari. Kemudian orang menyatakan, ini budaya Arab. Ini, apa misalnya, datang dari budaya luar. Budaya Indonesia tidak seperti itu. Mengatakan bahwa jilbab adalah budaya Arab. Ini orang yang tidak paham sejarah. Sejak kapan Abu Jahal menyuruh istrinya untuk pakai jilbab? Atau Abu Lahab istrinya pakai jilbab? Tidak ada. Jilbab itu murni budaya Islam. Bukan budaya Arab. Artinya, ketika sebelum Islam datang, mereka tidak pakai jilbab. Tapi kemudian diajarkan oleh ajaran Islam. Jilbab itu murni ajaran Islam. Bukan budaya Arab. Artinya, sebelum Islam datang, masyarakat tidak mengenal yang namanya menutup aurot dengan tepat. Lalu Allah SWT turunkan ayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menutup aurot. Baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dulu masyarakat jahiliyah, mereka tawaf sambil telanjang. Baik laki maupun perempuan. Dan kemudian Allah SWT melarangnya, Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, gunakanlah pakaian terbaik kalian ketika kalian menuju masjid. Dan dalam Islam, pendidikan tentang menjaga kehormat itu banyak sekali. Ada yang bentuknya perintah untuk menjaga pandangan. Seperti perintah Allah SWT di surat An-Nur. Allah perintahkan kepada Nabi SAW, Perintahkanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka alias kehormatan mereka. Kemudian di lanjutan ayat, Allah mengatakan, Dan katakan kepada para wanita untuk menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Allah SWT juga mengajarkan, Janganlah kalian mendekati praktek zina. Sesungguhnya itu adalah tindakan fahisya, Wasa'asabila dan jalan yang buruk. Pendidikan semacam ini, Bagi orang liberal itu dimusuhi. Sehingga ini tidak boleh, Karena agama terlibat dalam mengatur interaksi. Dan kemudian sampai mereka menganulir bagian-bagian ini, Agar memberikan kehebasan bagi manusia untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Ketika agama dihilangkan pengaruhnya, Maka orang tidak punya rasa takut. Kalau ini adalah perintah Allah, Saya meninggalkan perintah Allah, Nanti ada konsekuensi di akhirat. Orang tidak punya lagi rasa takut, Ini adalah larangan dari Allah. Sehingga dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Dan itu bahayanya ketika agama tidak dilibatkan dalam pendidikan sosial. Makanya, Bagi kita kaum muslimin, Anda perlu menyadari, Anda punya agama. Dan agama Anda mengajarkan norma, Yang ideal, Agar membatasi interaksi, Lawan jenis, Memberikan penjelasan tentang perbedaan antara lawan jenis. Dan itu akan menghalangi potensi, Terjadinya kerusakan sosial semacam ini. Tentu, Kita tidak mengendaki, Ini semakin meraja lela. Saya sendiri juga yakin, Orang-orang liberal, Yang mereka memasarkan pergaulan bebas, Mereka pun tidak ingin, Anaknya jadi korban zina. Atau istrinya selingkuh. Tapi keluar dari lisan mereka, Ajakan untuk kehebasan, Dan seterusnya. Padahal itulah penyebab terbesar, Terjadinya praktek zina dan selingkuh tadi. Baik, Zat. Kalau sudah kadung, Zat, Kejadian ini, Misalkan suami selingkuh, Atau istri selingkuh. Nah itu gimana kira-kira? Karena kalau yang tadi kita obrolkan, Itu kan untuk mitigasi, Mencegah gimana supaya, Berkurang atau hilang. Preventif ya? Iya. Sehingga kita mengenali, Sebabnya kenapa terjadi perselingkuhan, Selanjutnya kalau sudah terjadi. Apakah suami, Zat, Wajib menceraikan istri? Atau sebaliknya istri wajib, Minta untuk diceraikan? Atau kita, Ya berikanlah, Zat. Namanya maaf, Toleransi. Karena kan, Manusia itu juga bukan malaikat. Ya wajarlah berbuat salah. Khilaf-khilaf dikit dalam hal ini, Misalkan ya. Ya sekali mas, Kata istrinya. Atau suaminya, Maaf ya dek, Abang khilaf sekali. Nanti nextnya nggak lagi. Atau gimana, Zat? Apakah memang harus benar-benar cerai, Zat? Kita mengakui, Kalau manusia memang tempat salah. Tapi kan ada salah yang bisa ditoleransi, Dan ada salah yang, Ini nggak bisa ditoleransi. Walaupun sekali. Karena semua orang tahu, Ini kesalahan besar. Sehingga dia tidak boleh coba-coba, Walaupun sekali. Cuma sekali kok nggak dimaafkan sih? Iya, sekali tapi ini menyakitkan luar biasa. Siapa yang kemudian rela, Pasangannya berselingkuh. Sementara mereka masih dalam satu ikatan nikah yang sah. Sehingga sekali ini, Bukan sekali yang main-main, Ini sekali yang konsekuensinya besar. Oleh karena itu, Dalam hal ini, Ketika seorang suami, Memergoki istrinya berselingkuh. Dia punya bukti istrinya berselingkuh. Maka disitu ada dua yang bisa dia lakukan. Pertama, Dia wajib menceraikan istrinya. Kenapa disebut sebagai orang yang wajib menceraikan istrinya? Karena jika dia tidak menceraikan istrinya, Berarti dia tidak punya rasa cemburu. Hilang rasa cemburunya. Dan ketika seorang suami, Tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, Atau terhadap anak perempuannya, Atau mahrumnya siapapun, Yang perempuan, Itu masuk kategori dayuth. Dan orang yang dayuth, Mendapatkan ancaman dari Nabi SAW. Sebagai mana disebutkan dalam hadis, Dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Ada tiga orang, Yang Allah haramkan untuk masuk surga. Lalu Nabi SAW menyebutkan, Yang pertama orang yang pecandu khamr. Yang kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga dayuth. Yang dinyatakan oleh Nabi SAW, Siapa dayuth ini? Yang dia membiarkan keluarganya melakukan tindakan al-khubth. Tindakan melanggar kehormatan. Seperti selingkuh dan seterusnya. Maka ancamannya serius. Bagi lelaki yang dia tahu istrinya selingkuh, Tapi dia membiarkan. Gak ada respon apapun. Mungkin dia emosi. Tapi saya gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kamu gak bisa ngapa-ngapain? Kamu punya hak untuk menceraikan dia. Saya gak sanggup untuk menceraikan dia. Ketika dia gak sanggup untuk menceraikan istrinya yang selingkuh, Dia masuk kategori dayuth. Dan ketika status dia adalah seorang yang dayuth, Maka ancamannya, Allah haramkan dia masuk surga. Karena itu, Apabila suami yakin istrinya selingkuh, Maka suami harus kemudian menceraikan istrinya. Jika dia punya bukti kuat ya. Artinya bukan tuduhan. Tuduhan yang tidak berdasar. Kemudian bagaimana kalau yang selingkuh adalah suami? Jika yang selingkuh adalah suami, Maka status suami ini, Orang fasik. Ketika status dia adalah manusia fasik, Itu bisa menjadi alasan istrinya untuk gugacerai. Sehingga istri gugacerai, Dalam hal ini tidak berdosa, Karena suaminya adalah manusia fasik. Baik, Ustadz. Ini tadi kalau kita bicara selingkuh, Ustadz. Yang namanya kejadian itu, Bisa saja akhirnya nanti hamil. Nah, hamil itu mungkin kalau yang selingkuh suami, Dia menghamili wanita lain. Kalau yang selingkuh istri, Ya berarti bisa jadi istrinya yang hamil, Ustadz. Nah, anak dari hasil hubungan tadi, Ustadz. Itu dinisbatkan ke siapa? Nah, Ustadznya. Apakah ke ayah biologisnya, Atau ke pasangan resminya masing-masing, Ustadz. Jadi kalau mungkin laki-laki selingkuh dengan siapa? Istri orang, misalnya. Berarti itu anak dari suaminya mereka. Atau tadi, Kalau dari istri yang hamil ke si suami ini. Itu bagaimana, Ustadz? Masalah nasab anak. Karena ini cukup mengkhawatirkan juga, Ustadz. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Dari sahabat Abu Hurairah r.a'lhu, Nabi s.a.w. pernah mengatakan, Al-Waladu lil-firash walil-akhir al-hajar. Anak itu lil-firash, milik pemilik ranjang. Walil-akhir, sementara al-akhir, Al-akhir maksudnya az-zani yang berzina, Al-hajar, dia mendapatkan pemboikotan. Dia tidak dapat apa-apa. Jadi, maksudnya begini. Ketika orang selingkuh, Kemudian wanita ini hamil. Dan wanita ini punya pasangan yang resmi. Pasangan resmi itu bisa suami, Bisa juga tuan. Sehingga ini wanita adalah seorang budak, wanita misalnya. Dan dia punya tuan. Maka, Anak ini dinisbahkan kepada pasangan resminya. Oleh karena itu, ketika terjadi perzinaan semacam ini, Kok sampai muncul anak, Maka anak itu dinisbahkan, Dinasabkan kepada suami yang sah dari wanita ini. Berdasarkan hadis tadi, Hadisnya di Bukhari Muslim, Al-Waladulil-Firash, Bahwa anak itu milik pemilik ranjang. Artinya, milik orang yang punya hubungan resmi dengan wanita ini. Sebab nasab itu resmi. Kalau kemudian nasab itu tidak resmi, Nanti merusak nasab hamba. Nasab manusia akan rusak. Perbedaan antara manusia dengan binatang. Sama-sama terlahir dari proses perkawinan. Tapi binatang tidak punya nasab. Makanya binatang itu dinisbahkan ke ibunya. Sementara kalau manusia dinisbahkan ke bapaknya. Si A, bin si B, bin si C, dan seterusnya. Sehingga, ketika manusia itu butuh nasab, Maka harus ada pernyataan resmi bahwasannya, Anak ini milik siapa? Nah, resminya itu adalah hubungan yang sah antara mereka. Bisa pernikahan, Atau kalau dalam perbudakan, Seorang tuan punya budak wanita, Maka itu hubungan yang resmi dengan dia. Nah, kalau kemudian, Si suami ini tidak mau mengakui bagaimana? Kalau suami ini tidak mau mengakui, Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan di surat An-Nur Untuk melakukan lian. Sehingga, saat suami ini menuduh istrinya berzina, Dan dia tidak mau mengakui, Anak itu adalah anaknya. Dia bisa memutus, Dia bisa memutus nasab dengan hasil zina itu, Dengan cara lian. Tidak hanya cukup cerai, Tapi harus lian. Nah, lian itu nanti harus ke pengadilan. Pengacuannya ke pengadilan. Kemudian, mereka dipertemukan Untuk menyatakan sumpah lian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan itu Di awal dari surat An-Nur Dari situlah, kemudian Islam mengajarkan Bahwa bagi mereka yang sampai Melahirkan anak dari proses perselingkuhan Kalau kemudian dia diem saja, Tidak ada lian, Maka anak itu dinisbahkan ke suami yang saya ini. Tapi kalau dia tidak mau mengakui, Saya tidak mau mengakui ini anak, Sebagai anak saya. Ya sudah, berarti kamu laporkan ke pengadilan Untuk melakukan lian. Baik, Ustaz. Ini mungkin Kaitannya dengan selingkuh Mengenai penggerbekan, Ustaz. Jadi kan, Pas kejadian itu kadang Suami atau istri sudah ada Kayak firasat, Ustaz. Ini kayaknya pasangan saya Tidak benar nih. Mulailah dibuntuti, diikuti. Sehingga sampai Di posisi yakin itu Informannya sudah valid. Ini di kamar ini, di hotel ini. Jam sekian mereka ketemu. Akhirnya didobrak. Rame-rame. Dalam posisi, Ustaz. Kadang itu direkam, Ustaz. Direkam. Ada yang hanya record saja. Ada yang kadang di live sampai di live. Itu boleh nggak, Ustaz? Kita melakukan hal tadi. Dalam hal ini bukan hanya untuk sekedar bukti, Ustaz. Kalau bukti kan, Ya mungkin di keep ya, disimpan. Kadang untuk Ya, saya sakit hati. Saya tidak terima kamu dua kan seperti itu. Akhirnya itu Rekaman di-share. Dibagikan. Kalau yang selingkuh suami, Ya, istri menunjukkan. Nih suami saya nih. Kayak gini nih kelakuannya nih. Nah, kalau yang selingkuh istri ya suami menunjukkan. Nih, istri saya nih. Kayak ginilah dia kelakuannya. Ah, ini pasangannya. Ah, ini di hotel ini. Ah, ini. Itu boleh nggak? Dalam pandangan Islam Menyebarkan video-video penggerebekan tadi ke medsos. Dalam agama kita diajarkan Kalau ada perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Hal-hal jorok Di kegiatan sosial. Ini kan jadinya ganggu aktivitas sosial masyarakat. Sehingga orang akan berpikiran negatif, berpikiran macam-macam. Jadi kotoran seperti ini, Sebagaimana kita melihat sampah. Kalau kamu punya sampah, Apakah kamu akan taruh di depan rumah? Walaupun sampah itu bukti kejahatan Salah satu anggota keluargamu. Dia akan mengatakan, Tidak. Saya akan taruh sampah itu di belakang. Tujuannya apa? Biar tidak dilihat orang. Walaupun ada bukti kejahatan di rumah tangga saya. Yang ditaruh di sampah itu misalnya. Karena kita tidak akan ingin rumah kita dinilai sebagai rumah yang jorok. Lingkungan ini, masyarakat ini. Kita jaga kebersihannya. Dengan cara hal-hal yang jorok itu jangan ditampakkan. Betul ada hal yang jorok. Tapi jangan ditampakkan. Karena itu Allah SWT memberikan ancaman keras bagi orang yang suka menyebarkan al-fahisya. Allah SWT berfirman, Orang-orang yang dia suka menyebar al-fahisya atau suka kegiatan fahisya itu tersebar di masyarakat. Jadi kalau ada berita-berita negatif tentang keluarga orang berkaitan dengan masalah selingkuh, berkaitan dengan masalah zina itu dia senang. Allah SWT mengatakan, Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka mendapatkan azab yang menyakitkan di dunia dan di akhirah. Sehingga ada ancaman dalam masalah semacam ini. Karena itu yang lebih tepat gimana? Boleh nggak misalnya penggerbekan itu di video? Kalau di video tujuannya hanya sebatas sebagai bukti. Sehingga terbatas siapa yang bisa mengakses. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau di video, kemudian nanti di-share, disebar kemana-mana, kemudian jadi berita viral di masyarakat, memang tujuannya mempermalukan yang bersangkutan. Tapi kan ada efek yang lain, yaitu video ini akan tersebar di masyarakat. Jadi suasana masyarakat akan terkesan kotor. Coba kalau seperti ini kejadiannya banyak. Di satu kampung misalnya, yang terdiri dari 100 kakak misalnya. Kejadian seperti ini ada 20. Akhirnya ada banyak video-video seperti ini jumlahnya 20. Dari sumber yang berbeda-beda, yang beragam. Orang akan menilai, 20% kampung ini kotor. Dan ketika kotoran itu disebar akan semakin kotor. Pikiran orang jadi nggak karuan. Mari kita buat negara ini bersih dari pikiran-pikiran negatif seperti itu. Sehingga jangan seperti ini diviralkan. Cukup jadikan sebagai bukti. Artinya kalau bukti itu berarti hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses yang berkepentingan. Sudah masalah selesai dikubur. Case closed. Dan yang penting, pelakunya sudah ditindak. Kemudian tidak ada dampak buruk yang menyebar. Seperti keberadaan anak. Kemudian tersebarnya kegiatan yang serupa di masyarakat. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.